Saya kira ini harus ada yang bisa memberikan informasi. Karena ini bagian dari yang dipertanyakan oleh publik. Sekalipun Pusat Kajian Analisis Jasa menginisiasi untuk melakukan diskusi ini juga banyak kalangan yang memprotes kenapa kok tidak dihadirkan representasi dari KLB. Ya nanti kita atur satu persatulah supaya bisa adil gitu. Supaya tidak jadi debat kubir, debat kusir gitu. Itu sudah kemarin sudah diakomodasi oleh si Mata Natsua ya, di Natsua Siap. Saya kira pertanyaan yang krusial adalah, Kak Andi ini kan masih sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ya? Betul. Ya, Kak saya dengar info Kak Andi juga sekarang ini dilaporkan oleh pihak KLB. Kemarin kita masuk ya, anunya laporannya. Betul. Ya, gimana Kak? Kalah debat, kalah argumen, nggak bisa lagi ngeles-ngeles, lalu mau pinjam tangan polisi. Bagus ya. Tapi saya dengar ditolak itu. Saya kira ini perlu dijelaskan Kak, seperti apa sih dan bagaimana sebenarnya keberadaan KLB ini di tengah dinamika internal yang sekarang ini ada di dalam demokrat. Dan bagaimana sikap dan pernyataan resmi Partai Demokrat terhadap KLB ini. Serta seperti apa perkembangan-perkembangan yang diharapkan oleh pihak demokrat itu sendiri. Silahkan Kak, diberikan perspektif. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah masih bisa bertemu di sini. Walaupun itu tadi mau dipolisikan saya, tapi ya saya sih tenang-tenang aja. Karena saya tidak jelas apa yang dia mau dan yang dia maksud. Dan katanya dalam perdebatan-perdebatan itu, saya mengatakan katanya ada intervensi pemerintah. Saya serasa tidak pernah bicara begitu. Tapi saya bilang ada elemen kekuasaan yang mencoba mengambil alih Partai Demokrat secara paksa, mendongkel ke pemimpinannya, bahkan saya bilang itu begal politik. Jadi, biar bahasanya jelas dimengerti masyarakat. Betul sekali. Ini Pak Fajar tadi bilang hostile takeover. Ya, inilah kira-kira hostile takeover dalam politik yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Republik ini. Betul, sejarah Orde Baru adalah sejarah pengambil alihan atau intervensi kekuasaan terhadap partai-partai politik yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Kita ingat terakhir pada tahun 1996, Ibu Megawati digusur oleh Suryadi yang di-backup oleh pemerintah. Sehingga Ibu Megawati justru bikin PDI perjuangan, yang dulu PDI lama. Tapi malah pada tahun 1999, pemilu yang menang PDI-P dari Ibu Megawati yang digusur oleh pemerintah Orde Baru. Tetapi, walaupun dalam Orde Baru pun, yang dilakukan adalah pemerintah mem-backup salah satu dari vaksin di dalam partai untuk perhadapan. Sehingga yang terjadi, paling tidak ada kongres luar biasa dan segala macam adalah kader dengan kader. Nah, kalau baru kali inilah, kalau Anda mau bilang ada juga selama reformasi, ada PKB juga ada sempat, ada konflik, ada P3, Golkar. Tetapi semuanya kader dengan kader. Yang kali ini itu unprecedented, belum pernah terjadi sebelumnya, ada elemen non-kader. Kebetulan sedang berkuasa, kedudukannya sebagai KSP, Kepala Staf Presidenan, lingkaran dalam kepresidenan. Yang kemudian menobatkan dirinya melalui KLB abal-abal sebagai Ketua Om Partai Demokrat. Jadi, kalau sejak awal memang kami selalu mengatakan bahwa ini ada faktor eksternal, bukan hanya soal internal. Bahwa di dalam partai ada, ada riak-riak, ada kelompok-kelompok tertentu segelintir orang yang tidak puas, yang merasa terpinggirkan, lalu kemudian ada masalah, ya biasa itu. Makanya dalam undang-undang partai politik ada, ditentukan adanya mahkamah partai. Ya, biasanya kemudian di Demokrat juga ada Dewan Kehormatan Partai. Jadi ada masalah, mari sampaikan di Dewan Kehormatan, ada di mahkamah partai, dan kita selesaikan secara internal. Persoalannya ini kan memang, ya ada keinginan, dan ya ini ketemulah. Jadi, yang satu mau jual-jual partai, yang satu mau beli partai, ketemulah. Bahasa Jawanya itu tumbuh ketemu tutup. Nah, disitulah yang terjadi. Bisa jawanya ini? Ini orang Jogja, Mas. Jadi, disitulah ketemu, sehingga menjadi, ya seperti ini. Lalu kemudian, memang tampaknya, memang dia sudah berpikir, sudah Pak Muldoko itu sejak awal ketika bertemu dengan kader-kader kita, bicara tentang Pilpres 2004, 2024, dan Demokrat sebagai kendaraan politik. So, ini hostile takeover. Memang ada elemen-elemen di dalam Partai Demokrat yang bekerja sama dengan mereka, lalu bikin KLB. Tidak ada masalah sih. KLB itu sesuatu yang diatur dalam ADRT. Dan, saya rasa semua partai ada pasal-pasal tentang Kongres luar biasa. Boleh. Tapi, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya itu sesuai dengan ADRT yang berlaku saat itu. Untuk Partai Demokrat, ada pasal 81 ayat 4, mengatakan bahwa, Kongres luar biasa bisa diadakan atas permintaan. Satu, permintaan dari Majelis Tinggi Partai. Atau, 2 per 3 dari DPD yang kemudian dengan hak suara pada Ketua DPD. Dan, separuh dari DPC dengan hak suara pada Ketua DPC. Soal hak suara ini ada pada ART, pasal 94. Atau, dan juga ada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi. Nah, 4 syarat-syarat ini, sama sekali tidak bisa dipenuhi oleh orang-orang yang membuat KLB itu. Karena pasti, saya berkali-kali dalam acara-syarat saya bilang, sebutkan satu aja deh Ketua DPD yang hadir. Bingung semua, enggak ngeles-ngeles, muter-muter, enggak bisa jawab. Lalu, perhitungan kami yang ikut di sana itu ada sekitar 32-34 Ketua DPC. Jauh dari persyaratan separuh dari 514 DPC. Gampang kau melihatnya. Makanya kami, begitu hari Senin kemarin, kita langsung ke Kementerian Hukum dan HAM, karena kita dengar juga, mereka itu, reskenarinya, begitu selesai KLB, lalu mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM, lalu kemudian disahkan. Nah, kan begitu. Mereka percaya diri sekali bahwa mereka pasti disahkan. Mungkin itu tadi, karena pendekatan kekuasaan atas jabatan Pak Muldoko itu. Nah, kemudian, ya tentu saja kami berikan berkas-berkas untuk memudahkanlah kepada Kementerian Hukum dan HAM, ini daftar pengurus kita di seluruh Indonesia. 34 DPD, 514 DPC, SK-SK-nya semua. Kemudian juga kami ke KPU. Di KPU itu juga ada daftar SIPOL namanya, Sistem Informasi Partai Politik. Di situ juga ada SK-nya, ada siapa fotonya, siapa yang jadi Ketua DPC. Sehingga bagi KUM HAM, sederhana sekali untuk melakukan verifikasi. Bandingkan saja daftar hadir di KLB itu dengan daftar pengurus yang diakui oleh pemerintah, juga ada di, terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik di KPU. Monggo, kalau itu dilakukan, ya mudah sekali. Dalam tidak, bagi saya, nggak lama KUM HAM bisa menolak mereka. Nah, itu yang, kalau pendekatan hukum digunakan, jelas itu. Kalau pendekatan kekuasaan, nah kita tidak tahu kalau soal itu. Tapi kita memberikan kepercayaan penuh kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjalankan tugasnya secara profesional berdasarkan hukum. Undang-Undang Parpol dan ADRT tahun 2020. Nah, itu dasarnya. Kalau yang ditulakukan, ini akan kelihatan sendiri, mana emas, mana loyang, mana asli, mana abal-abal. Tapi bagi saya, sebenarnya, ini juga adalah persoalan, bukan cuma sekedar persoalan demokrat, tapi persoalan demokrasi kita secara umum. kalau sebuah partai politik, kebetulan berseberangan dengan pemerintah, kemudian bisa di take over, hostile take over, begitu mudahnya, dengan melakukan KLB abal-abal, lalu disahkan, lalu kemudian, skenario mereka, disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kalau demokrat bisa dibegitukan, partai lain juga bisa dibegitukan. Maka, kedaulatan partai, ya, itu, dirusak, diinjak-injak, sama sekali tidak dihargai, lalu, terus apa? Gunanya kompetisi politik? Kalau itu, skenario semacam itu, benar-benar dilakukan. Tapi, sekali lagi, kami memberikan kepercayaan, kepada teman-teman di KUMHANG, Kementerian Hukum dan HAM, dan Menterinya Pak Yasona, untuk menjalankan tugasnya, dengan penuh integritas. Sampai di situ, kita, kami percaya diri, karena kalau berasalkan ADRT 2020, ini, jelas sekali, mereka memang abal-abal. Ya, kadang-kadang saya bilang begini, kasihan sebenarnya, Pak Muldoko ini. Mungkin karena ambisinya terlalu besar, mudah juga ditipu-tipu, sama orang-orang yang mau jadi broker-broker politik. Seakan-akan, wah, mereka ini didukung Pak Muldoko, nanti kalau maju, akan didukung oleh 360, DPC, DPD, dan segala macam, dan sebagainya. Sehingga, seakan-akan ini, akan dilakukan dengan cara mudah sekali. Lalu, kemudian, akan didaftarkan ke KUMHANG, terdaftar, dan selesai persoalan. Tapi kan, tidak mudah, tidak semudah itu. Kalau kami tidur saja, iya, tapi kami melawan. Dan kalau kami melawan, rasanya, yang enggak gampang juga. Ini saya bilang, kalau kami ini, kita lawan every step of the way. No way. Tidak bisa dibiarkan yang begini ini. Ya, mohon doa teman-teman semua. Karena kalau ini dibiarkan, sekali lagi, maka, kedawa tempat lain di Indonesia, tidak bisa lagi dijaga, siapa saja bisa dilakukan. Hari ini bisa dilakukan kepada Demokrat, besok-besok kepada PKS, besok-besok lagi kepada Nasdem, kepada Golkar, kepada siapa saja. Bayangkan, bukan kader. Bisa, tiba-tiba, menobatkan dirinya. Sebagai ketua om partai. Saya bilang ini, Pak Murdoko lagi sibuk ini pasti ini. Menghapal Mars Partai. Itu jaketnya kemana, saya lihat, tidak pas benar. Saya tidak tahu dapat dari mana jaket itu. Jadi, yang begini, mestinya tidak perlu dilakukan. Mestinya ada yang mengingatkan Pak Murdoko. Tapi sebenarnya belum terlambat. Belum terlambat. Karena saya dengar sampai sekarang, belum, belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Belum terlambat untuk beliau menyadari kesalahannya. Belum terlambat untuk, ya, minta maaf lah, lalu kemudian apa? Bikin partai baru. Bikin partai sendiri. Dengan kawan-kawan itu semua itu. Dengan Johnny Allen, dengan Mark Sopakua. Bikin partai sendiri, kasih nama, terserah mau bikin apa. Beliau ketua umumnya, Johnny Allen, Sekretaris Jenderal. Ah, maka tidak perlu kita ribut. Kita bisa bahkan bergadian tangan. Kalau isunya sama, kepentingannya sama, kita bisa bergadian tangan. Dan, pendahulu-pendahulu beliau, Jenderal-Jenderal Bintang 4, kalau Prabowo malah Bintang 3, bikin partai. Dan kemudian, ya, Pak Prabowo bikin partai. Edi Sudraja bikin partai. SBE bikin partai. Wiranto bikin partai. Nah, itu yang elegan. Kita lihat nanti, rakyat memang suka sama Pak Muldoko, enggak ada partainya. Nah, kan begitu. Atau sama sekali, enggak. Sampai sekarang, polinya memang nol komo, Pak. Jadi, sudahlah. Tapi, itu jalan elegan, bagi saya. Nah, kalau itu terjadi, ya, kita bisa, sekali lagi, kita bisa berganding tangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam, Kak Andi, saya ingin tanya ke Kak Andi. Ini kan, seolah-olah, ujungnya nanti kan, ditentukan oleh seberapa, pengesahan yang dilakukan kementungan HAM. Kak Andi sendiri, yakin, proses hukum, atau proses politik, yang nanti akan, realisasi ini, ke depan? Memang, undang-undang kita, undang-undang parpol, memang, mengarahkan ke, Kementerian Hukum dan HAM. Semua partai, semua partai, harus terdaftar, di Kementerian Hukum dan HAM. ADRT-nya juga harus didaftarkan, di Kementerian Hukum dan HAM. Ini, rejimnya sampai segitu itu, masih sebegitu itu. Memang ada usulan sebenarnya, supaya pendaftarannya itu, kalau partai politik, di KPU, lembaga independen. Begitu juga, ADRT di lembaga independen, seperti KPU. Tapi, sampai sekarang adalah, Kementerian Hukum dan HAM. Maka, ya itu yang harus kita ikuti. Sampai undang-undangnya diubah, ke depan misalnya. Nah, kita, tentu saja, karena itulah jalan satu-satunya, ya Alhamdulillah, kemarin Pak Mahfud, Menkopol Hukum, menegaskan bahwa, sampai sekarang, kepengurusan partai demokrat, yang diakulai negara, terdaftar di KUM HAM, adalah, kepengurusan dengan ketua umum, AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. ADRT-nya, ADRT hasil Kongres kelima, tahun 2020. Kami pegang itu dulu. Kami pegang, bahwa, dan kami, sudah menghadap ke KUM HAM, ya, ketemu dari Dirijian AHU, memang itu yang ngurusi, Udhoyono Pendaftaran Pak Pol, saya bilang, kami bilang, kami percayakan, kami berharap, tapi juga, bahwa, Kementerian Hukum dan HAM, bisa menjalankan tugasnya, dengan penuh integritas. dan, verifikasinya mudah sekali. Ini mudah, tinggal nyocokin, daftar hadir, dengan daftar pengurus. Nah, kami mengatakan bahwa, ini kan adalah, prosedur hukum, secara legal. Mesti begitu. mereka datang ke situ nantinya, bawa, apa namanya, berkas-berkas, daftar hadir, dan segala macam, sesuai dengan ADRT. Nah, kalau itu, kalau itu tidak sesuai, tentu harus ditolak. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu menolaknya. Kami begitu. Kami masih berharap ke situ, nanti kita lihatlah. Ya, Kak, itu kan sehingga ada info juga, nanti soal ADRT, saya tanyakan ke Bang Ahmad Jadi, karena beliau juga komentar soal itu. Tapi setelah ini, nanti Bang Tony, saya dengar info juga, AHY juga dilaporkan dalam kaitan kegugaan palsukan akte. Seberapa itu? Nanti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Itu semua adalah untuk pengalian isu. Ini sebenarnya kan, dalam konteks sistem kita, the burden of proof, beban pembuktian bahwa KLB itu tidak abal-abal, ada pada mereka. Mereka lah yang harus membuktikan kepada Kementerian Hukum dan Hukum, bahwa mereka tidak abal-abal, bahwa mereka melakukannya sesuai ADRT. Tapi ini kan dibikinnya, wah ADRT-nya begini, nggak demokratis lah, itu SBE bukan pendiri, dia bawa semua ke isu-isi, yang bukan burden of proof. cuma untuk membuat opini negatif terhadap Pak SBE, AHY, ADRT, Kongres kelima itu, dan segala macam. Bukan itu yang berdebar dan operabel mereka. ADRT itu dibuat di dalam Kongres kelima 2020, dengan cara demokratis, dibahas dengan baik. Nah, kemudian, ini satu tahun sudah berlalu, tidak pernah ada persoalan, tidak pernah ada diajukan ke Mahkamah Partai, mana ada Dewan Kehormatan, tidak ada juga. Itu Dewan Kehormatan juga, anggota majelis tinggi saya, saya sekretari jadi anggota. Satu tahun ini, nggak ada bicara begitu, tiba-tiba ada sekarang, kenapa baru bicara begitu? Karena ada yang mau beli. Kalau ada yang mau beli, nggak ada, bicara begitu. Itu ada saran dari Cak Fajar tadi. Sebaiknya Partai Demokrat itu bisa meluaskan spektrumnya, bukan hanya Partai Mersi, tapi Partai Wang Cili. Gimana, Kak? Memang, semboyan kita adalah demokrat berkoalisi dengan rakyat. Harapan rakyat, perjuangan demokrat. Jadi, sebenarnya itu, kalau Anda lihat kegiatan-kegiatan selama AHY ini, luar biasa dinamikanya, terutama karena DPP kita, ini sekarang anak-anak muda semua yang mengurusnya. Kalau saya rapat ke DPP, termasuk paling tua sudah. Jadi, maksud saya, berbagai macam. Selama banjir, kita bantu banjir, selama untuk COVID, untuk segala macam, UMKM, berbagai macam hal. Mungkin baru setahun ini, sehingga belum kelihatan betul, tetapi, segala macam isu sedang, apalagi, ketika Omnibus Law, kita bilang tidak, tidak setuju dengan Omnibus Law. Banyak lagi kebijakan-kebijakan, kita tidak setuju. RU, pemilu, dan sebagainya, kita berseperangan. Dan ketika sekarang, kami dengan lantang mengatakan, kita berseperangan dengan pemerintah, kita mengeritik. Nah, cuma, sekarang ini, kita fokus menghadapi, soal Pak Muldoko ini, dengan KLB abal-abal saja ini. Kenapa? Ini menyangkut eksistensi partai, Pak. Ini hidup parti-partai sekarang di sini. Kalau misalnya, mereka diterima, sebagai KLB sah, dan ketua memusah, wah, kita ini langsung seperti, apa ini? Seperti orang, mengaku-ngaku demokrat, padahal kami benarnya yang demokrat. Tapi kemudian, kita tidak punya eksistensi, sebagai partai demokrat. Harus bikin kayak, kayak Ibu Megawati, demokrat perjuangan kali. Jadi, ini urusan eksistensi partai sekarang ini, Pak. Tetapi, kami kok yakin, Kementerian Hukum dan HAM, akan menjalankan tugasnya, dengan, sebaik-baiknya, dengan penuh integritas. Sehingga mereka yang ditolak. Nah, kalau mereka ditolak, ya, jalan keluarnya bagi mereka, ya, bikinlah partai. Bikin partai sendiri. Jangan kami yang disuruh, bikin partai sendiri. Yang pemilik, sahnya kok disuruh, diambil, lalu digusur, lalu suruh bikin, partai sendiri. Ya, iya, iya. Iya, iya. Sebetulnya, Kak Andi, saya tanyakan tadi, kalau seandainya, Kementerian Hukum, akhirnya berkeputusan, untuk kemudian, mengakui hasil KLB, langkah apa yang dilakukan, ternyata sudah dijawab tadi. Dijawabnya, nanti bisa jadi, opsinya, Demokrat Perjuangan. Maksud kita yang harus jadi Demokrat Perjuangan. Ini memang. Tapi, ironisnya memang begitu, seperti Ibu Megawati. Dia yang digusur, dia harus bikin partai baru sendiri. Tetapi, simpati rakyat, sama Ibu Megawati waktu itu. Saya justru ingin, menyampaikan kepada teman-teman, di PDIP, ini, ini seperti berulang lagi. Mestinya teman-teman, di PDIP, punya empati juga, dalam hal ini. Kalau orang macam kita ini, berdikusur juga. Tapi, kita, sekali lagi, we are hoping for the best, but prepare for the worst. Terima kasih.